Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yosa chapter 1087 sudah rilis versi bajak lautnya Dan inilah segmen full story yang akan menceritakan isi chapter secara lengkap Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Judul chapternya adalah Battleship Bag Bagian awal menunjukkan tempat pembuangan kapal yang ada di markas Jiwan Disini ada tiga prajurit marin yaitu Brand New, Full Body, dan Jango Nah terlihat dua kapal perang yang penyok Brand New mengatakan itu adalah Battleship Bag atau Tas Kapal Perang Yang merupakan pengganti samsak untuk media latihan Krab dan Aokiji Terungkap bahwa sejak muda Krab melatih tinggunya di tempat ini bahkan hingga tua Untuk melatih tinggu yang kuat, Krab dan Aokiji tidak menggunakan haki Ataupun kemampuan Devil Fruits untuk menghantam samsak kapal perang itu Metode ini terbukti efektif untuk memberikan kekuatan pukulan yang sangat kuat Selanjutnya kita berpindah ke Pulau Hachinosu Disini Krab baru saja melemparkan sanjuan wolf ke lautan Para kroco bajak laut Kuroike tampak bingung cara untuk mengeluarkan wolf dari lautan Ya karena tubuhnya yang sangat besar Pertarungan berlanjut, Vasco Shot melancarkan semburan api Gap menahan serangan itu dengan tubuh dua kroco bajak laut Kuroike Lalu Gap melemparkan tubuh yang terbakar itu ke kerumunan Sehingga membuat kebakarannya jadi meluas Hal itu membuat markas Yungko Kuroike jadi semakin kacau Para kroco pun takut jika sang Yungko kembali dia akan marah besar Sementara itu Avalopizarro yang sedang menyatu dengan pulau juga merasa khawatir Jika pulau bajak laut itu akan hancur karena ulah Gap Gap sendiri sudah menderita beberapa luka ringan Tapi dia masih bertarung dengan baik dan juga tersenyum Ya selanjutnya kapal Gap terlihat sudah berada di lautan Di sini beberapa member SWAT dan Tashigi telah mengevakuasi para tahanan dan juga para prajurit yang terluka Kita juga bisa melihat Hibari yang sedang lemas karena sebelumnya membeku karena es dari Aokiji Kujaku pun memberikan informasi bahwa kapal Gap bisa berangkat kapan saja untuk pergi dari pulau Hachinosu Sementara itu di pulau ternyata masih ada 4 orang yaitu Gap, Kobe, Cruz, dan Helmepo Mereka bertarung melawan para bajak laut yang banyak Selagi menunggu persiapan kapal untuk berangkat Nah setelah kapal siap Gap memerintahkan Kobe, Cruz, dan Helmepo untuk segera menuju kapal dan pergi bersama-sama Tapi hal buruk kembali muncul Aokiji sudah bangkit lagi dari lubang besar di tanah Dia tampak menderita luka-luka Aokiji pun menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Gap dan rombongannya pergi dari pulau Hachinosu Perhatian Gap langsung tertuju kepada Aokiji Karena bisa dikatakan dia adalah orang terkuat yang ada di sini Lalu Gap memerintahkan ketiga anak buahnya untuk berpencar dan segera menuju ke kapal secepat mungkin Namun Kobe yang siap berlari malah dikejutkan dengan teriakan seorang wanita yang tertangkap oleh para bajak laut Kobe pun langsung berniat untuk menolongnya Namun ternyata itu adalah jebakan Prince Cruz sudah mengingatkan Kobe tentang jebakan itu Namun hal itu terlambat Kobe sudah masuk dalam jangkauan serangan Siryu Nah di saat kenting itu Gap muncul Dia menahan serangan dari Siryu Akibatnya perut Gap tertusuk Dan dia menderita luka yang cukup parah Namun Gap belum berakhir Dia bisa menghantam Siryu yang ada pada jangkauan serangannya Tetapi pukulan Gap itu jadi melemah karena luka di perutnya Kobe panik melihat gurunya terluka karena menolong dirinya Tapi Gap berkata jika Siryu memang sudah mengincar dirinya Nah perintah Gap tetaplah sama Yaitu agar ketiga anak buahnya segera pergi ke kapal untuk melarikan diri Sementara itu Gap yang terluka dan melemah Jadi angin segar bagi para kroco bajak laut Kurohike Mereka sangat bersemangat untuk menyerang Gap Apalagi di poster Crossquill tertulis harga burunan Gap itu Senilai 3 miliar beri Ya harga burunan yang sama dengan Luffy saat ini Namun Aokiji melihat Gap belum akan tumbang Dia pun segera melancarkan serangan Ice Glove yang menggunakan Haki Gap tampak tersenyum melihat murid pertamanya itu melancarkan tinju kepada dirinya Nah kemudian kita masuk ke adegan Flashback Di sini kita melihat bagaimana Aokiji baru bertemu dengan Gap Gap menolak untuk menjadi guru Aokiji Karena dia tidak mau kebebasannya terikat sebagai seorang guru Tapi Aokiji tetap ingin berguru kepada Gap Karena dia berkata sudah mempelajari semua yang diberikan oleh instruktur marin Aokiji pun bersih keras untuk meniru latihan Gap Yaitu menunjuk kapal perang Hingga akhirnya suara pukulan Aokiji sama kerasnya dengan Gap Waktu semakin berlalu Gap dan Aokiji semakin akrab Hingga saat Aokiji diangkat menjadi Admiral Gap juga sempat curhat tentang anaknya yang saat ini jadi pimpinan Revo Armi Dan juga tentang cucunya yang menjadi bajak laut Namun Aokiji yang malas tidak mau ikut memikirkan masalah Gap itu Ya hubungan mereka terlihat kocak sih Nah kita kembali ke masa sekarang Aokiji dan Gap terlihat aduk pukul di bagian wajah Terlihat kilatan petir Hausoku Haki yang kuat terpancar Hingga muncul ledakan besar Keduanya pun terlempar Nah rasanya ini bisa menjadi konfirmasi Bahwa Aokiji juga punya Haki Raja atau Hausoku Haki Karena muncul kilatan petir hitam pada pukulannya Nah setelah itu Gap terkapar di tanah Tapi dia masih sadarkan diri Avalu Pisaru merasa bajak laut Kuru Haki akan menang dengan tumbangnya Gap Lalu manusia pulau itu pun akan melakukan serangan kepada kapal Gap yang ada di lautan Pisaru memanjangkan tangannya hingga akan sampai menyentuh kapal Tangan itu sangat panjang seperti wujud perubahan Pika Lalu Pisaru juga mengatakan bahwa berita besok akan mengabarkan tentang kematian Gap di pulau Hachinosu Dalam misi penyelamatan Kobi Nah selanjutnya Kobi terlihat panik saat tangan pulau Pisaru mendekati kapal Karena di kapal Gap itu banyak penduduk sipil Namun Gap yang sudah kembali sadar mengatakan sesuatu kepada Kobi Yaitu jangan terbawa emosi Karena keadilan pasti akan menang Ya Gap mengatakan hal itu sambil menatap langit Apakah itu tatapan keputus asaan Ataukah tatapan yang akan melihat bantuan datang dari langit Ya mari kita nantikan Oke itu aja penggahasan untuk segmen full story chapter 1087 ini Nantikan segmen real review dari Mimin ya Yosa Mimin Atwa Hayatul Terima kasih Ya sambil disini aja video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayatul Shoo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax